Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, jumpa lagi di channel Mas Ali Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudian amin Oke sahabat, kebetulan Saat ini saya lagi koplek mainan spring ya Mainan plastik Nah ini mainan plastik Mainan tembakan anak-anak yang berbahan dasar plastik Wah itu, sahabat-sahabat jawab ya Jawabin mainan ya Ini sedikit saya ingin memberikan tips, trik ya Atau istilahnya rahasia update lah ya Supaya update-an kita, koplek-an kita itu bisa maksimal Minimal dapat 300 fps menggunakan BPCYC 0,12 gram Triknya bagaimana? Oke disimak sahabat ya Oke langsung saja tanpa apa sahabat Yang pertama, kalau mau upgrade itu, mau upgrade itu ya Dipastikan bodinya dulu ya Keputala ini belum saya kasih pemberat Yang penting, dada perkuat Seperti ini ya Nah ini saya kasih perkuat Sampai gengkangan disini Nah metode pasang seperti ini Alhamdulillah sudah banyak yang menerapkan ya Dari teman-teman itu banyak yang menerapkan Kalau dulu-dulu Itu cara perkuatnya cuma dikasih Vaku berdiri seperti ini Nah akhirnya ini patah disini Itu bagian sini patah Kalau dengan metode dimasukkan Besinya masuk di bagian sini Seperti ini Nah ini misalnya lebih kuat ya Masus ini Pilot sampai di bawah Satu matis ikut penggaman ya Nanti disini dikasih Perkuatan lagi Seperti itu Itu intinya pertama bodi diperkuat Kanan giri ya Ini juga saya selipkan Itu kawat stainless disini Kecil sampai sini Kemudian juga secor Pasir Pasir magnet ya Itu ini bodi yang pertama Ini di slide-nya juga Nah ini yang biasanya yang paling Rawan petah disini Ya bagian atas Yang belakang yang bingar Rawan petah Dan coba kasih Terutama bodi Yang kedua Ini Inrenya Menggunakan Saya menggunakan Almungium Ya Dengan OD-nya ini Yang dalam Dengan dalamnya itu 6,01 Ya 0,01 mili Sampai 0,02 Kalau 0, Eh 6,03 Itu terlalu lebar nanti Ya Ya Maksimal Itulah Ya 0,06 0,01 Sampai 6,02 Ini untuk lubang Inner-nya Gitu Oke Kalau yang Outer ini untuk Utama untuk hiasan Kedua untuk Akurasi Karena Pas di lubang slide-nya Gini Tuh Tentu melihat Gak pengaruh Gak pengaruh di power Lebih keren Gitu ya Tampilannya bagus Dan juga Pengaruhnya di akurasi Itu ya Settingan chamber Ini juga Perlu Ya Disini penting Jangan terlalu Sesak Jangan terlalu Pelonggar Pas Dengan TV-nya Itu ya Teman-nya Kemudian Disini Nah Pistolnya Pistolnya Itu kalau Bisa Setting Serot Nah Pake Hitam Sebenarnya Pake Bawaan Juga Bagus Ya Tuh Kadang Itu Kalau Bawaan Sudah Loss Mempost Ya Sudah Dikanti Seperti Ini Nah Padet Itu Teman-teman Ya Dan juga Ini Diberkuat Dengan Tujuan Nanti Supaya Bisa Awet Kalau Dikanti Berinya Lanjut Kemudian Ini Perlu Para Pengaruh Ya Pengaruh Disini Mungkin Banyak Yang Tanya Kenapa FB-nya Dipatasi Ya Saya Memang Membatasnya Menggunakan Pair Dengan Panjangnya 7,5 cm Ketebalan 1,3 mm Tuh Nah Menggunakan Ini Nanti FPS-nya Itu Bisa Antara 280 Sampai 300 Ini Kalau Sampai 300 Lebih Itu Memang Kebetulan Dapat Ya Nah Kalau Pengen Pongin Tambah Kenceng Lagi Tambah Lagi Sampai 8 Atau Sampai 9 Centi Tambah Kenceng Tanya Bodinya Nah Itu Bodi Dan juga Campernya Yang Carompal Ini Karena Tekanan Dari Pair Itu Dulu Saya Pernah Menggunakan Pair Yang 8 Centi Yang FPS-nya Memang Lumayan Ya Atas 300 Lebih Bahkan Ada Sampai 400 An Itu Ya Pair Memang Panjang Tapi Itu Nanti Kelemahnya Disini Ya Pertah Disini Dan Juga Pistonya Ini Silindernya Jebol Disini Karena Tekanan Ini Saya Menggunakan Pairnya 7,5 Centi Kedabalan 1,3 mili Itu Teman Teman Ya Nah Itu Raja Disitu Benar Ya Selain Itu Gini Teman 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 Untuk Piston Jangan Sampai Seret Pergerakannya Ini Seret Ini Pengaruh Juga Ya Saya Amati Pengaruh Pergerakan Piston Sangat Berpengaruh Ya Itu Agak Enteng Ya Kemudian Disini Juga Pengaruh Biar Awet Ya Kemarin Ada Yang Tanya Cara Perawatan Perawatan Cuma Disini Teman Teman Ya Lubang Zipset Nya Ini Lubang Triggernya Dikasih Silikon Atau Minyak Ya Kalau Pake Minyak 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 Goreng Minyak Apa Itu Mesin Jahit Itu Kasar Teruk Kasar Ya Ini GPS Nya 1000 Ya Silicon Oil 1000 GPS Ini Lupa Sitor Tantal Oke Teman Teman Ini Belum Saya Tempat Saya Kasih Plat Ini Saya Coba Ya Tumpah Kita Pasang Kebetulan Pas Lagi Ope Semoga Sesuai Harapan Bisa Bisa Sampai 300 FPS Semoga Saja Kadang Nggak Mesti Yop Break Itu Kadang Nggak Mesti Kadang Dapat Bagus Kadang Nggak Itu Perlu Dibenari Lagi Belum Ada Pemberat Jadi Agak Ringan Yang Suka Suka Mainan Anak Anak Ya Ope Mainan Anak Anak Bisa Disimak Videonya Nggak Duh Oke Kita Menggunakan Per yang 7,5 Senti Dengan Ketebalan 1,3 Millie Ini Saya kira Sudah Panjang Ya Mukanya Pun Sudah Lumayan Kena Minyak Jadi Bicin Nah Gabung Dulu Kita Coba Tanpa Pake Verslet Langsung Biar Kukangannya Enteng Kita Coba Ini Pake BB 0,12 Gram Kita Dapain 5 Putir Ya Oke Kita Ambil Krono Seting Pake BB 0,12 Oke Menggunakan Layar 2 Oke Kita Coba Baca Baca Habis ya Tambah Lagi Masih Satu Oke Kita Lihat Wih 300 Loh Yang Pertama Ya 310 315 325 310 331 328 Naik 28 Lagi Naik Lagi 331 Wih Mantap 328 Nah Ini Oh Pake Pair 7,5 Centi Kedabalan 1,3 Mill Mantap Lur Oke Kebetulan Ya Kebetulan Kadang Yang Nggak Nyampe Ya Kadang Cuma Nyampe 290 Untuk 301 302 Sampai 310 Untuk Itu Kadang Seperti Oper Itu Kadang Kebetulan Dapat Bagus Kadang Dapat Ya Kurang Bagus Ya Perlu Dibanding Lagi Oke Ya Teman Teman Ya Intinya Tadi Yang Perlu Di Upgrade Ya Pertama Body Kemudian Chamber Set Dengan Chamber Dengan Indra Ya Jangan Terlalu Sesek Jangan Terlalu Longgar Ini Pas Ya Kemudian Di piston Ya Itu Baru Sepadar Komprasinya Tapi Pergerakannya Itu Jangan Terlalu Seret Ya Piston Pergerakannya Itu Longgar Itu Teman Teman Ya Dan Juga Per Perlu Pengaruh Ya Kalau Pakai Per Yang Pendek Ya Perbenya Pendek Saya Menggunakan Yang 7,5 cm 1,3 Oke Mungkin Itu Ya Sahabat Sahabat Sehobi Ya Bisa Dipraktekan Untuk Tipstriknya Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Lebih Ya Siapa Tahu Teman Teman Operakannya Lebih Mantap Lagi Itu Kadang Malah Saya Buat Tutorial Seperti Ini Dapat Segini Teman Malah Kadang Dapat Lebih Joss Itu Karena Malah Ini Pt Ganti Panjang Makanya Powernya Tambah Joss Tapi Harus Diperhatikan Bodinya Oke Wintu Teman Teman Semoga Bisa Menginspirasi Sahabat Semua Khususnya Pengopi Mainan Spring Kalau Memang Video Bermanfaat Bisa Dishare Dan Juga Bisa Diperhatikan Ini Seperti Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Semangat